Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023. Selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasim Asyari, bersama seluruh komisioner KPU dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Mereka ini dijatuhi karena melanggar kode etik dengan menerima pendaftaran Gibran Raka Buming, putra Presiden Jokowi. Sehingga dengan begitu sekarang ini Gibran bisa mengikuti seluruh proses pada Pilpres 2024. Nah perbuatan itu yang dinilai melanggar kode etik. Ini kalau lihat hukumannya ini kode etik berat ini. Putusan itu dibacakan oleh Ketua DKPP, Hedy Lugito di Jakarta hari ini, Senin 5 Februari 2024. Hasim Asyari, ini dijatuhi sanksi teguran keras dan terakhir, ini yang paling berat. Sementara enam orang komisioner lainnya itu dijatuhi teguran keras. Mereka adalah Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Parsada Anah Rahab, Idham Kholik, Muhammad Afifuddin, dan August Melas. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini. Tiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudrajat selaku tradu dua dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Teradu lima dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023. Empat, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Agus-Melas selaku tradu tiga dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-2023. Garis miring 2023 teradu tujuh dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023. Lima, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Beti Epsilon Idrus selaku tradu empat. Dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Teradu dua dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara 141-PKE-DKPP-Romawi-2023 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. Enam, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada parsadaan harahap telaku tradu lima dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-2023. Teradu empat dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023. Tujuh, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada idam holik selaku tradu enam. Dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023. Delapan, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Muhammad Afi Budin selaku tradu tujuh dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-2023. Teradu tiga dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Saya ulang, nomor dalam perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023. Delapan, saya ulangi, sembilan, memerintahkan Komisi Pemimpinan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Sepuluh, memerintahkan Badan Pengawas Pemimpinan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian, diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Pelenggara Pemilu, yakni, Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Panggota. Terima kasih telah menonton!